Sewaktu-waktu saya memberikan kontak perempuan kepada teman saya yang laki-laki. Tidak lama dari itu mereka pun pacaran. Dan saya menyesal sampai sekarang. Karena merasa menjadi jembatan untuk mereka bermaksiat. Bagaimana pandangan Ustaz? Apakah dosa pacaran mereka perbuat? Saya ikut dapat dosanya. Ini serang terjadi kepada saya. Bagaimana sikap kita terhadap tamu yang ketika masuk waktu sholat masih asyik ngobrol. Padahal biasanya kita sholat ke masjid. Tapi mau ditinggal segan pula. Mau diajak pun juga segan. Karena dia lebih tua dan lebih berilmu. Kalau dia lebih tua itulah kesempatan kita. Pak, bapak kan tak lama lagi mati pak. Sholat itu adalah azan itu pak. Mungkinlah kami ngomong gitu bahwa sakitlah hati dia. Ini kan direkam ini. Apa yang dipotong? Kurak-kurak. Apa? Buat nada panggil. Apa kan udah tua pak? Astagfirullah. Siapa pula nyetil hati? Pokoknya kalau itu khawatir disalahkan orang. Salahkan aja saya. Saya ingat selamat. Satu orang dapat hidayah kena engkau. Khairun min humurin na'ah. Lebih baik daripada kau memiliki seekor unta yang merah. Dalam rued lain khairun minat dunia wa mafiha. Lebih baik daripada dunia dan seisi. Jadi, ya omongkan aja. Cuma udah azan pula. Apa lah mu'azir ni azan-azan pula dia. Mengganggu kita aja. Ayo kita datangi dia. Ayo kita hamuk mu'azir tu. Sudah berhenti dia azan ni. Datang ke mesir. Segera datang ke mesir. Habis itu dia merajuk pulang. Tak apa-apa. Banyak kamu lain lagi. Karena dia lebih tua dan dia lebih berilmu. Misalnya dia ustad. Ah, ustad apa itu? Seharusnya dialah yang mengajak. Mungkin ustad tua sih mengajak orang. Tak pernah dia kena ajak. Itulah kesempatan untuk ngajak. Ustad, eh ustad berjamaah ya ustad. Ustad kan sering ngajak orang kan ustad. Mestinya ustad ngajak saya. Ya, masa saya pulang ngajak ustad? Dalam hatinya dia marah. Tapi nanti pas jam 2 malam dia berpikir. Betul juga. Karena egonya, dia mendiamkan nantung. Dia tersinggup. Ya tak apa-apa. Tak peduli kita semua orang. Yang penting Allah tak marah. Ini mewakili kawan Pak Ustad. Kita serahlah mau mewakili siapa. Ketika kami sudah ikut kajian diadu sholihim, sama Ustad langsung mengikuti kajian yang lain secara online. Lalu kita menyampaikan ulang kajian tersebut di majelis. Bisakah kami mengaku sebagai murid Ustad Abdul Somad? Atau kami mengatakan Ustad Abdul Somad terburukan? Berapa kali pertemuan baru diakui murid? Apakah mesti 2 SKS? 16 tetap muka? Atau yang mendengar online juga? Kalau kita dengarkan online, apakah bisa dianggap ijazah? Kata Syekh Abdul Mun'im bin Abdul Aziz Al-Gumari. Terus ditanya. Dalam majelis sama, mendengarkan hadis. Ada orang yang mengikuti secara online. Apakah dia masuk dalam majelis sama? Kata Syekh, iya. Terus semalam dijawab. Masuk dalam majelis sama. Bagaimana kalau dia mendengarkannya tidak? Bagaimana kalau dia mendengarkannya tak satu waktu? Tapi yang didengarkannya itu yang rekaman. Maka namanya wijadah. Wijadah sama macam menemukan dalam buku. Jadi tidak hanya. Dalilnya mana? Dalilnya adalah ketika Nabi menyampaikan hadis yang perempuan mendengarnya dari balik dinding. Dari balik tirai. Itu juga dianggap mendengar. Jadi orang yang sedang di rumah sekarang macam sedang berada di balik tirai. Di balik dinding. Karena kecanggihan teknologi. Setelah kita yang sedang mengikuti online dari Sabang sampai Papua yang sedang mencari nafkah di Hong Kong, di Taiwan. Maka mereka juga masuk dalam kategori mendengarkan kajian kita sebut. Boleh jadi warokah dari mereka untuk mereka lebih banyak pula dari kita lagi. Karena lebih ikhlas mana tahu kita. Yang ditengok Allah kan hati. Jadi antum bilang ini dari guru kami. Dari Ustaz Ambulu Soma. Tapi setelah antum bilang antum murid saya. Jangan lagi monceng cewek. Saya ini murid Ustaz Ambulu Soma. Besok antum paceng tengok. Oh begitu murid Ustaz Ambulu Soma. Saya dulu mengajar. Jadi pas pagi itu masuk WA. Nomor WA saya kasih ke mahasiswa. Biar mudah mereka izin. Saya tak mau mempersulit. Mesti pergi surat. Mohon maaf Ustaz ban kena paki. Tak bisa saya datang hari ini. Ya saya bilang. Saya paham mana ban dia mungkin di jalan. Tak bisa dia mengejar. Pulang saya siang. Dari jalan depan UIN. Depan UIN keluar kan. Rumah makan sebelah kiri itu kan. Sebelum sampai lampu merah simpang empat. Panang. Pas lewat rumah makan itu. Nampak saya lihat dia. Cewek itu megang belakang. Istighfar saya astagfirullah. Saya istighfar bukan menengok itu. Istighfar pada Allah. Kenapalah mesti Allah tunjukkan ke saya. Kalau seandainya lewat aja. Sikit aja. Dia lebih cepat sikit. Atau saya terlambat sikit. Kan tak nampak saya. Nampak saya. Saya rekam. Sampai berhenti di lampu merah. Pas masuk besok di kelas. Tak sampai hati saya nengok bukaan. Mau menunjukkan ke kau ini kan. Si bohonginya saya. Itulah namanya dibohongi bulat-bulat. Ada mahasiswa gitu. Ingat saya mukanya namanya. Ketika masbuk. Apakah harus rukuk sempurna bersama imam. Baru terhitung rakaatnya. Antum masuk ke dalam masjid. Antum takbiratul ikhram dulu. Jangan karena mau mengejar imam rukuk. Antum langsung rukuk. Allahu Akbar. Lupa takbiratul ikhram. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dapat antum satu kali tasbih. Sudah terhitung rukuk. Karena minimal itu makninah. Itu satu tasbih. Allahu Akbar. Subhanallah. 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 Sependek-pendek bacaan. Tasbih. Subhanallah. Subhanallah. Dapat rukuk. Tapi pas antum masuk dia. Sami Allah. Ya pula antum batuk dia. Supaya imam itu lambat. Tentang-tentang antum donatur tunggal disitu. Masalah masuk. Kalau masuk imam itu sedang sujud. Pak Ustaz ikut sujud. Ini banyak orang sampai ke mujid. Imam sedang sujud. Tegak dia. Dia sepeda. Pas imam tegak baru tegak. Untuk apa kita ikut? Bukan terhitung satu rukuk. Boleh jadi sujud itulah yang menyebabkan kau masuk surga. Karena sujud itulah yang paling ikhlas. Sujud itulah yang paling ikhlas. Kenapa? Tak terhitung satu rukuk. Tak tahu kita tentang sujud mana. Sajjadatun. Satu sujud. Lebih baik daripada dunia dan seisi. Sujud yang mana? Mana tahu kita? Entah sujud yang itu. Jadi masuk ke dalam masjid. Apa yang dilakukan imam? Imam sujud. Sujud kita. Imam duduk antara dua sujud. Duduk kita. Imam tasyahud. Duduk kita tasyahud. Ini masuk ke dalam masjid. Imam tasyahud akhir. Tegak-tegak dia nunggu orang yang masbuk juga. Manalah kawan-kawan yang terlambat. Imam tasyahud akhir. Pak Beratul Ikhram. Duduk. Ikut sama imam. Kalau Tuhan membeli lakban. Banyak dijual toko dan buku. Jazakallah khairan atas jawaban. Semoga dalam lindungan Allah selalu. Kalau Tuhan membeli lakban. Untuk dipakai kaki yang sakit. Jangan cuma jazakallah khairan. Tolong juga membantu masjid. Itu sekedar tradisi. Bepantun Melayu aja. Bebalas itu mesti dijawab. Kalau Tuhan pergi ke keramat. Jangan lupa membeli kartun. Kalau Ustadz memang hebat. Tolong Ustadz jawab pantun. Menyiram bunga yang sedang layu. Bunga layu tumbuh di atas. Kalau memang kau orang Melayu. Jangan berpantun melengok kertas. Sewaktu-waktu saya memberikan kontak. Perempuan. Kepada teman saya yang laki-laki. Tidak lama dari itu mereka pun pacaran. Dan saya menyesal sampai sekarang. Karena merasa menjadi jembatan untuk mereka bermaksiat. Bagaimana pandangan Ustadz? Apakah dosa pacaran mereka perbuat? Saya ikut dapat dosanya. Siapa yang menunjukkan perbuatan baik. Dia dapat macam pahala orang yang melakukannya. Mafkum mukhalafahnya. Yang berbedanya dari sini. Maka menunjukkan perbuatan jahat. Juga dapat dosanya. Siapa yang mengajarkan tradisi. tradisi yang baik. Falahu ajruha. Dia dapat pahalanya. Maka yang menunjukkan sunnatan sayiatan. Falahu wizruha. Dia dapat. Jadi bagaimana supaya putus kerang dosa jariah ini. Kontak dia balik. Bilang sama dia. Kau dah nikah perempuan. Udah tiga anak kami. Yang lalu-lalu itu istighfarlah. Ada kau dulu bawa dia jalan makan bakso. Oh tak diceritakan lagi kata dia. Nah mudah-mudahan diampunkan Allah. Dosaku pun juga mudah-mudahan diampunkan Allah. Tapi kalau dia belum menikah. Suruh dia nikah. Kasih tau sama perempuan. Dah berapa lama kalian pacaran? Sudah lima tahun. Sejak aku kasih nomor dulu. Tak nikah-nikah. Tidak. Nasib kau macam kuih roti. Dibuka, dijilat, dicelupin. Tidak dimakan-makan. Rugi perempuan. Jangan mahu kalian pacaran. Saya punya penyakit. Mohon maaf. Penyakit ambeyan. Jadi selalu susah untuk buang air besar. Dan kadang-kadang berdarah. Bagi yang belum kena. Banyak makan buah. Kates. Pisang. Minum air. Jangan makan yang kesat-kesat. Yang kesat-kesat. Salak. Yang pahit-pahit. Makanya kalau kita mencret. Makan yang kesat-kesat. Yang pahit-pahit. Salak. Pucuk jambu kelutuk. Yang pahit-pahit. Berhenti dia. Jadi hantu mesti seimbang makan buah. Jangan makan yang terlalu pedas-pedas. Berlebihan. Pedas itu juga tak bagus bagi saluran pencernak. Saya ingin umroh bareng kustak. Dan saya sudah daftar. Insya Allah berangkat tanggal 4 Oktober. Bulan depan. Jadi awal Oktober itu nanti ada dua kali ragu. Saya tak masuk. Karena sedang umroh. Yang ingin saya tanyakan bagaimana hukumnya pakai celana dalam yang tidak berjahit untuk antisipasi untuk saya sendiri. Pakai pempes untuk orang dewasa. Pempes itu kain yang memang dicetak. Kalaupun ada jahit-jahitannya itu masuk dalam kategori ad-darurat tubihul ma'zurat. Yang darurat membolehkan yang terlarang. Ad-daruratu tuqadaru biqadriha. Yang darurat ada kadarnya. Kadarnya kapan? Kadarnya sampai tahalul. Habis itu dan kalau dia mengalami pendarahan dan lain sebagainya boleh dipakainya lagi. Jadi ada pempes untuk orang dewasa cari di toko-toko. Apakah kegantengan seorang laki-laki bisa menjadi fitnah bagi wanita? Sekarang bukan cuma bagi wanita. Bagi laki-laki juga. Karena selera orang udah berubah sekarang. Makanya Antum balik dari sini. Beli kemiri. Dibakar. Untuk menumbuhkan kumis dan janggut. Karena kalau Antum tak berkumis tak berjanggut. Nanti banyak orang berseleram. Sebagaimana fitnah seorang wanita bagi laki-laki. Wa qala niswatun fil madinati muratul azizi turawidu fataha. Surat Yusuf. Wa qala niswatun fil madinati. Perempuan-perempuan di kota. Apa kata perempuan itu? Imra'atul azizi turawidu fataha. Zulehka. Sudah jatuh cinta kepada anak muda yang tinggal di rumahnya. Yusuf. Jadi rupanya dari dulu grup WA mak-mak ini memang unggah. Zulehka tak mau jadi korban sendiri. Kalian pikir enak jadi aku ini. Kata Zulehka. Yundangnya perempuan-perempuan itu. Kalian yang selalu menggosipi aku. Besok datang kalian ke rumah. Biar aku jumpa kalian-klian di Yusuf. Habis itu dikasihnya satu orang pisau sama buah. Setelah itu suruhnya Yusuf keluar. Pas Yusuf keluar. Kalau kotaan memotong. Dalam ayat itu bukan kotaan. Kotaan. Memotong-motong. Itu potong-potong tangan itu sampai tak terasa. Waktu menengok Yusuf keluar. Apa kata mereka? This is an angel. An angel. Malaikat ini bukan manusia. Apa kata Zulehka? Itulah yang ku tahankan tiap hari. Kalian baru sekali aja potong-potong. Aku tiap hari menengok itu. Mana tahan kata dia. Jadi kegantengan itu pun jadi fitnah. Oh kalau gitu bercadarlah kami Pak Ustaz. Bukan saya suruh kalian yang muda-muda ganteng nih. Bercadar. Jadi maksudnya Pak Ustaz. Behelem lah. Jangan muka kalian tuh muka PHP. Memberi harapan palsu. Mentang-mentang ganteng semua dia akan bercakap lemah lembut. Akhirnya semua kelas tuh merasa atum. Dianggapnya atum. Bukan semua kelas. Semua fakultas. Dari mulai fakultas ekonomi. Sampai dakwah. Sampai pertanian, perikanan. Sampai. Bukan buat semua fakultas. Semua. Dari mulai kampus kuwin. Kampus kuwir. Undri. Antum. Biasa-biasa aja. Kalau ngomong sama orang. Sama kawan. Sama siswi. Biasa aja. Jadi kita rapat panitian nanti sore. Ya. Rapat. Kita rapat ya. Jadi disangkanya orang. Banyak orang kecewa. Masalah antum sudah sesuai dengan syarihan Islam. Lalu ada orang yang berbuat salah. Itu bukan salah kita lagi. Sama macam antum buka rumah makan. Jual nasi. Datang orang membeli nasi. Antum dimakannya. Bertenaga dia. Setelah bertenaga merampok dia. Lalu pas di akhirat. Kita hanya perampok. Kenapa kau merampok? Karena aku bertenaga. Kenapa kau bertenaga? Karena aku makan ketupi gula ipaku dari warungnya tadi. Tidak antum dapat dosa gara-gara itu. Karena itu bukan urusan antum. Antum menjual yang halal. Memang wajah itu ciptaan. Tidak mesti setelah ini antum beli air raksa siramkan ke muka. Daripada ini jadi fitnah. Kuhancurkan aja. Dan penting antum sesuai dengan syarihan Islam. Tidak menjual harga diri. Tidak memberikan harapan-harapan. Tidak kecicilan. Tak ramah, tak tentu arah. Maka insya Allah kegantengan itu jadi ni'mat. Kalau antum ganteng. Antum sholat. Antum sopan. Antum baik. Itu jadi dakwah juga. Apa kata kawan-kawan antum yang lain? Tengok sihat itu. Sudah ganteng. Kaya. Sholat lagi. Kau udah hitam. Tak sembahyang. Belum masuk neraka udah hitam. Jadi kalau antum ganteng. Antum jadi iklan untuk Islam. Banyak kawan-kawan saya yang ganteng-ganteng. Jadi iklan untuk Islam. Islam ini agama yang bagus. Produk yang bagus. Tapi. Bintang iklannya kurang bagus. Sehingga produknya menjadi tidak menarik. Dan mudah Allah menjaga anak-anak muda kita insya Allah. Orang-orang tuanya pun dijaga juga. Kan berarti anak muda didoakan. Orang tuanya udah selamat. Saya pernah ceramah di satu tempat di Riau. Tidak usahlah sebut namanya. Ustaz. Tolong Ustaz ceramahkan nanti. Kata Pak. Tokoh masyarakat. Tentang kejahatan orang tua. Nah. Lain ini permintaan. Apa maksud Bapak kejahatan orang tua? Orang tua di kampung ini Pak Ustaz. Asal habis menakik gotah. Sama manen sawit. Pergi orang tu ke kota. Habis tu orang tu masuk ke diskotik. Tak pernah Bapak tanya. Pernah saya tanya. Kenapa kalian ke diskotik. Habis manen sawit sama panen gotah. Kami muda dulu susah. Waktu muda dulu susah. Sekarang sudah tua inilah. Inilah kesempatan kami menikmati. Mau menikah lagi takut sama bini. Pak salah kami begini. Saya gas lah disitu. Jadi rupanya ada kejahatan orang tua. Mungkin diskotik. Menengok diskotik cewek-cewek cantik tu menitik ai liu. Balik rumah menengok bini menitik ai matuk. Itulah pentingnya ibu-ibu juga memakai skin care. Bukan untuk laki orang. Untuk laki ibu. Ibu berbedak. Ibu berlipstik. Si ibu mengecet rambut warna pink. Tapi untuk bapak itu bukan untuk orang. Ini banyak sekarang perempuan bersolek untuk laki orang. Bebedak dia berlipstik. Untuk laki orang. Kalau kos di rumah. Tiga gendangnya. Kalau tak mak lampir. Sendir bolong. Nyi belorong. Emang bapak-bapak ini juga. Motor itu memang tidak baru. Tapi sering diservis. Didempul. Catnya diperbaiki. Mungkinnya mesti nyanyi. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan yang baik-baik. Al-Hadzih Niyah. Al-Hadzih Niyah ini terakhir. Bulan Safar. Habis nanti. Maulid. Kita ada Maulid Arba'in. Dengan Habib Muhammad. Keliling Maulid. Satu malam saya minta untuk. Az-Zahra. Nanti di-share kapan. Al-Hadzih Niyah. Wa kuliniyatin salihah. Al-Fatiha. A'udhu Billahi minal shaytanir. Rajeem. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik. Yaudhidini. Iyaka na'bud. Wa iyaka nasna'in. Bina surat al-mustaqim. Wa alladzina an'amta alayhim. Wa ilmadug alayhim. Wa lallin. Amin. Allahumma salli ala salli ala salli ala salli ala muhammad wa ala ala salli ala muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Lakan alana fimaqamina hadha zamban illa wafartah. Ampunkan dosa kami ya Allah. Wa la'ayban illa satartah. Tutupi aib cacat kami ya Allah. Wa la musafiran illa wasaltah. Yang musafir sampaikan ketujuan dengan selamat. Wa la maridhan illa syafaitah. Yang sakit-sakit angkat penyakitnya. Wa la mayyitan illa rahimtah. Yang meninggal dunia lapangkan kuburnya. Allahumman sur ikhwanana. Tolong saudara-saudara kami di pulau krempang. Mereka yang susah ke laut, lapangkan resikinya. Mereka yang sedang memperjuangkan rumahnya, kampung, halamannya. Tolong mereka ya Allah. Asmunallah wa ni'mal wakil ni'mal maulawanik masir. Wa la hawla wa la quata illa illa alinazim. La hawla wa la quata illa illa alinazim. Nasirud minullah Wa sallallahu ala sei dot workforce ila muhammad wa ala alihi saham wa sallam alhamdulillah Assalamualaikum Assalamualaikum Wassalamualaikum